Jika Anda menggemar kartun Inuyasha, pasti Anda ingat dengan lagu ini ya, Pemirsa. Lagu berjudul Dearest ini dinyanyikan oleh penyanyi pop ternama di Jepang, Ayumi Hamasaki. Karirnya di dunia tarik suara cukup gemilang. Namun sayang, 2017 lalu Ayumi Hamasaki difonis tuli total setelah telinga kanannya mengalami kerusakan sejak tahun 2008, hingga akhirnya merambah ke telinga kirinya. Gangguan telinganya bermula setelah ia menderita flu dan batuk selama konser di tahun 2000. Walau salah satu telinganya bermasalah, Ayumi tetap tak mengindahkan nasihat dokter untuk mengurangi paparan suara kencang. Tajo berbeda dengan Ayumi Hamasaki, artis cantik Ola Ramlan, baru-baru ini juga mengakui jika ia mengalami gangguan telinga sebelah kanannya. Secara gamblang, wanita berama asli Febiola Ramlan ini mengatakan, jika ia menggunakan alat bantu dengar, karena tak dapat mendengar dengan normal. Ola pun menuturkan pendengarannya terganggu akibat cedera saat mengikuti latihan bela diri. Satu lagi publik figur Indonesia yang juga mengakui mengalami gangguan pendengaran, Boy William. Siapa sangka musisi pria ini ternyata memiliki masalah di telinga sebelah kirinya. Walau tidak dijelaskan secara pasti, apa sebab Boy William hanya mampu mendengar dengan telinga kanannya, dia mengaku tidak bisa peka jika diajak berbicara dari sebelah kiri. Pemirsa, meskipun gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh berbagai hal, nyatanya tuli mendadak juga bisa Anda alami loh. Jika Anda pernah merasakan telinga berdenging dan Anda mengalami vertigo, bisa jadi itu tanda-tanda awal Anda terserang, Sudden Sensory Neural Hearing Loss, atau pendengaran menurun. Eits, jangan anggap remeh. Sudden Sensory Neural Hearing Loss bisa menyebabkan Anda tuli mendadak pemirsa. Ingin tuli banyak tentang Sudden Sensory Neural Hearing Loss, atau juga dikenal dengan Sudden Deafness? Kami telah merangkumnya secara mendalam untuk Anda. Sudden Sensory Neural Hearing Loss, walau masih jarang terjadi di Indonesia, nyatanya penyakit yang tidak diketahui penyebabnya ini bisa menyerang Anda kapan saja. Lalu apa sebenarnya penjelasan penyakit ini? Sudden Deafness atau tulim mendadak secara definisi yang disebut dengan suatu gangguan pendengaran atau fungsi pendengaran yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian biasanya menyerang pada satu telinga saja, tapi bisa juga dua telinga. Kemudian dari hasil pembiksaan pendengarannya, terdapat gangguan pendengaran di atas 30 desibel. Nah, gejala yang pasti suatu penurunan pendengaran secara tiba-tiba ya. Kemudian dia, biasanya si penderita atau pasien itu mengetahui atau mengingat kejajannya kapan. Biasanya terjadi pada saat bangun tidur. Tiba-tiba telinganya merasa sedia mendengar pada satu telinganya. Tuli mendadak pertama kali ditemukan oleh Declaim pada tahun 1944. Kala itu penyakit ini diduga akibat adanya kelainan pada batang otak atau defisiensi vitamin. Sejak kasusnya mulai bermunculan, banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian untuk mencari faktor penyebabnya maupun cara penanganannya. Kebanyakan dari para ahli menyimpulkan, jika ketulian ini disebabkan oleh adanya infeksi virus, insufisiensi vaskuler, dan ruptur pada memberan lambirin. Sebenarnya tidak diketahui. Makanya disebut dengan penyakit idiopatik ya. Penyebabnya sangat tidak diketahui. Tapi penyebab-penyebab yang mungkin bisa menyebabkan suatu sudden disease bisa dari penyakit-penyakit sistemik seperti penyakit-penyakit seperti hipertensi, penyakit manis, gitu ya. Kemudian keketalan darah, atau virus ya. Virus yang sudah bisa menyebabkan itu yang kita ketemui adalah virus-virus parisela atau cacar lain, gitu ya. Virus-virus parotis atau pencar gondok, gitu ya. Yang bisa menyebabkan suatunya gangguan pendengaran secara tidak terbuka. Walau beresiko besar mengalami tuli total, nyatanya para penderita dapat sembuh secara total jika segera dilakukan tindakan di masa-mas pengobatan. Begitupun sebaliknya, jika Anda terlambat menanganinya, bisa-bisa Anda harus mengenakan alat bantu untuk dapat mendengar seperti biasanya. Masa terlihat kurang dari 5 hari, biasanya dia akan pulih secara total dan tanpa diobatin pun akan pulih sendiri. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu atau 5 sampai 15 hari, gitu, biasanya udah melewati golden bariode ya, biasanya dia ada mungkin ya sembuhnya nggak total. Sebagian saja, gitu ya. Tidak mencapai fungsi pendengaran yang normal, yaitu di bawah 25 resibel. Jika di dunia, kasus tuli mendadak diperkirakan ada 5 hingga 20 kasus per 100 ribu orang per tahun, jika di Indonesia, kira-kira berapa banyak kasus ya yang bisa ditemukan setiap tahunnya? Jadi kalau di Indonesia mungkin ya, yang kasus-kasus yang kita temukan ya dalam setahun gitu ya, ya mungkin sekitar ya 5 sampai 10 ada. Pemirsa, walau di Indonesia kasus tuli mendadak terbilang cukup sedikit, ada baiknya kita mulai mawas diri sejak dini ya. Jika salah satu gejala tadi Anda alami, sebaiknya Anda segera melakukan beberapa hal berikut ini. Kenanti penyebab sudden deafness dapat berbeda pada setiap pasien, ternyata ada kiat khusus untuk mencegah terjadinya tuli mendadak ini loh. Penyebabnya kan, misalkan dia memang memiliki suatu penyakit sistemik ya, seperti biasa katakan seperti hipertensi, atau kencing manis, semua itu harus terkontrol lah. Supaya tidak menyerang ke telinga yang sebelahnya lagi, biasanya gitu. Karena kan biasanya hanya satu telinga awalnya. Nanti dia akan menyerang ke telinga yang sehat, yang matuh satunya lagi. Wah, jika Anda memang memiliki salah satu penyakit yang berpotensi mengakibatkan gangguan pendengaran, berkonsultasi pada dokter, dan rutin memuji kesehatan Anda adalah cara yang paling bijak untuk menghindari resiko terparah penyakit ini. Namun jika semua sudah terlambat, Anda tetap bisa melakukan serangkaian pengobatan untuk memulihkan pendengaran Anda. Walau berpeluang bisa sembuh dengan sendirinya sebesar 40% hingga 70%, sebaiknya Anda tidak pernah menganggap remeh beragam penyakit yang berpotensi merusak pancah indera Anda ya, pemirsa. Semoga ulasan nantang tuli mendidak ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!